Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam Satu kecoman ya teman-teman ya Nah ini tadi Kita sudah Coba dampingin ya Kacar lama kita Yang umurnya Sudah Sekitar 5 tahun ya 5 tahun Dengan kacar masih Muda dan masih agak terlalu giras Tadi sudah mulai jinak ya Tidak terlalu giras Pas hari pertama masuknya Nah Saya sudah coba dampingin Orang ini dua-dua tadi ya Sudah coba kita dampingin Ternyata Main Nah tadi dia sempat buka ekor ya Tapi kita tidak sempat Videoin tapi kita ada Video sedikit Setelah dia Bukor ya Ada dia Lawan Sama kacar ini Tapi kacar ini kita tidak nampakin ya Kita cuma fokus ke dia saja Dia lawan Sama kacar ini Nah ini videonya Oke ini yang betinanya ya Yang betinanya juga sudah Mulai rajin bunyi Kita ketika kita lagi ganteng Lagi ganteng Lagi kita gantung Di teras rumah ya Dia sudah mulai rajin bunyi juga Sudah ada pengembangan Sama seperti jantan ini Nah jantan ini Dari sana pun Sudah dibilang ya Kalau ini jantannya cukup bagus Untuk kita rawat Nah di dalam capoknya kita juga bukan Pakai obat beli ya Tapi kita pakai herbal Disini kita Ada Kunyit sama Jahe Nah Untuk extra puddingnya Kita tetap kasih full jangkrik ya Teman-teman ya Kita tetap jor-jor terus jangkrik Nah disini ada yang sampai dibuang sama dia ya Nih Kita jor terus jangkriknya sampai Jebol birahinya ya Baru kacar ini bakal tenang Oke Kita lanjut lagi ke Kandang burung aviari kita ya Kita sudah lama tidak masuk kandang aviari kita ini Oke Nah disini kita juga ada burung masteran nih Burung cucak perling ya Nah Ini banyak Biasanya kalau sorry tuh Banyak dia Ini ada lagi nih Nah ada keluar tadi dari Sarangnya ya Sarangnya di dalam Tiang listrik ini Ada anaknya Mungkin tadi siang saya dengar Ada suara anak Oke Nah biar Kalau di daerah sekitar sini Masih banyak burung cipo Ciblek ya Karena Kalau burung-burung yang ini Jarang ada yang Berburu disini Karena ya kita Larang ya Kalau untuk burung ciblek Masih banyak Disini ya Itu pun sering kita Pikat Terus kita lepasin lagi Agar Burung ini Lebih liar lagi Ketika Lihat orang Dan dia ngerti lem Nah guys kita Ada ayam Kt juga Nah Ayamnya ya Ini ayamnya Sudah lama Disini ya Ini betina nih Betina nih Nah Sari ini Sudah Mau maghrib ya Mau buka puasa Nah 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 ini ayamnya Sudah pada besar-besar Umur Empat minggu Sudah besar-besar Oke Kita lanjut lagi Ini ada Glatik batu Super nih Teman-teman Ini Bodinya super Sudah Rajin ya Disana Ada juga nih Tapi ini Pentet nih Ini Burung-burung Kita Tersangkut Disitu Dia Pengen Bermalam Disitu Kayaknya ya Burung-burung Kita Kurang nampak nih Gak apa-apa Biar aja Dia Bermalam Disitu Tadi malam Dia juga Bermalam Di Pohon Belimbing Di Pohon Belimbing Ini Dia tadi malam Nah Dia tidur Disini tadi malam Malam Kemarin tuh Nah Dan Ini Aviary Kita nih Nah Disini kita ada Ayam Di dalam kandang Aviary Itu dua ekor ya Ini kita masukin Biar apa ya Gak cukup Kandang Jadi ya Kita lepasin Dua ekor Ke dalam kandang Aviary Ya cukup aman lah Untuk dua ekor Ini Dan mereka Masih Gak berantem Dengan burung ya Masih aman Nah Jadi ya Aman-aman aja Selama dia di Aviary itu Selama tidak berantem aja ya Tapi kalau udah berantem Ya kita pisahin juga Ya Tapi ini dia Baik loh Ini dia baik nih Karena dia gak Sampai Mantuk Burung lain Tidak mengganggu burung Nah Aviary kita ini Sudah lama Tidak masuk Ya kita sekedar Video ini aja ya Kita sekedar Video ini aja Karena ini sudah mau maghrib juga ya Mau Berbuka puasa juga nih Bagi yang Berpuasa Selamat Menunaikan ibadah puasa ya Pada 2024 ini Ini bentar lagi Di wilayah Aceh Berbuka Mungkin kalau di wilayah Jakarta ini Sudah dari tadi ya Sudah dari tadi Sudah berbuka nih Untuk wilayah Banda Aceh Oh Banda Aceh Untuk wilayah Jakarta Selamat menikmati Selamat menikmati